Intro Tidak berhasil mencoba petualangannya di dunia tinju melawan Jake Pound Nate Diaz akhirnya akan kembali mengulang potensinya Untuk kembali ke Octagon yang mungkin saja Masih ada peluang lainnya untuk memperoleh pundi-pundi dari hasil bakuhan tamnya Dan dari comebacknya ini Diaz akan memulainya di UFC 300 Namun tampaknya The Real Gangster masih seperti ingin menggoda calon lawan yang akan dihadapinya Dan ternyata umpannya masuk juga Dimana The Diamond yang akan kembali bersedia Membuka peluang mereka untuk beradu keterampilan di Octagon Jalan untuk UFC 300 Yang disebut banyak orang sebagai acara tergila di 2024 Yang akan digelar pada tanggal 13 April di tahun depan di T-Mobile Arena Las Vegas Tampaknya masih panjang untuk dijadikan sebagai blockbuster di tahun itu Pasalnya hingga saat ini masih 3 petarung yang sudah disediakan di acara tersebut Dengan Aljamain Sterling yang akan melakukan debutnya di kelas 10 melawan Kelvin Kata Mantan juara divisi kelas berat ringan Yuri Prahaska Akan berhadapan dengan Alexander Rakik Serta pegulat yang belum terkalahkan di UFC Bonnikau Melawan Cody Brundage Acara yang akan dimaksudkan untuk menampilkan teleta-teleta terkenal dari atas hingga bawah ini Masih memiliki ruang kosong untuk melengkapi daftar petarung Yang akan berada di acara tersebut Dan salah satu petarung yang dapat melakukan banyak hal Dalam membantu mendorong kekuatan bintang dari kartu ini adalah Penduduk asli Stockton Yang bernama Nathan Dias Seorang petarung UFC yang sempat menyatakan keluar dari promosi Dan kini kembali ke promosi dimana sebelumnya Dia telah memberikan banyak jam pertarungan Dengan satu pertarungan dari beberapa kartu bayar pertayang yang paling sukses di dunia Ketika Dias berhadapan dengan Kalomek Gregor Nate Dias yang saat ini berstatus bebas transfer Bisa saja menjadi sesuatu yang merumitkannya untuk kembali ke oktagon Pasalnya promosi akan menginginkan konsekuensinya untuk beberapa pertarungan ke depan Namun bagi Dias seperti yang dilaporkan media SB Nation Telah menyatakan tekadnya untuk kembali ke oktagon Yang dimungkinkan bahwa dia akan menandatangani kesepakatan yang diharapkan promosi Setelah pertarungan tinjunya dengan Jack Paul mengalami kekalahan Dan kemudian sebelumnya bagi Dias juga telah menerima tawaran dari PFL Dalam bentuk uang yang berjumlah cukup besar untuk berkompetisi di promosi tersebut Hingga pada saat itu CEO UFC Dana White memeriksa ceknya Yang bisa diartikan tidak akan memberikan cek lagi kepada Dias Namun belakangan sang gangster merasa tidak ada tempat yang layak baginya Kecuali kembali ke promosi UFC Dan siap bekerja sama kembali seperti semula dengan Dana White Akan tetapi, bisakah dia menemukan lawannya? UFC sendiri tampaknya masih akan menempatkan Dias di salah satu kartu di awal tahun 2024 Dan tepatnya potensinya ada di kartu UFC 300 Yang masih memiliki tiga petarung yang telah diumumkan Dan bagi Dias juga ternyata menyetujui meski promosi belum menemukan lawan yang tepat buatnya Hingga Daryl Gangster terpaksa mempromosikan dirinya di media sosialnya Dengan menuliskan UFC 300 akan berlangsung ketat Dan mungkin tidak ada satupun lawan yang akan bertarung dengannya Tampaknya dari penjualannya ini berbuah hasil yang cukup keren Tidak berapa lama umpan ditebar Akhirnya datang seorang petarung yang juga sebelumnya pernah menawarkan pertarungan dengannya Dustin Poirot Yang juga sebelumnya merasa tidak seperti diperhatikan promosi untuk lawannya yang berikutnya Dan The Diamond langsung menanggapi permintaan Dias Dengan catatan pertarungan mereka harus berlangsung selama lima ronde Yang mengartikan pertemuan keduanya akan berada di kartu utama UFC 300 Sambil Poirot juga menambahkan agar Dias jangan ada rasa takut untuk melawannya Dan kemudian dari jual beli kedua petarung lawas UFC ini Akhirnya sampai ke telinga CEO Dana White yang akhirnya Bos yang berkepala pelontos itu menanggapinya masih dengan memikirkan sebuah rencana Yang mungkin akan dipasangkan atau malah tidak dipasangkan untuk UFC 300 Akan tetapi seperti yang dilaporkan media yang mengetahui rencana pertarungan Dari kedua pria yang memiliki gaya permainan stand-up ini Promosi harus memikirkan dari potensinya Apakah untuk pertarungan di lima ronde atau tiga ronde Bagaimana menurut kalian dari potensi pertarungan ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh